Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi bagaimana cara terapi lutut. Kebetulan sekarang saya mau terapi Pak Anas dari Masamba Kabupaten Luwutara. Beliau sudah sakit pada lutut, susah dilipat Pak ya? Sakit pada lutut sudah 6 tahun. Nah sekarang kita lihat cara mengatasi lutut yang sakit. Oke, bagian mana dulu yang dipijat? Jadi teman-teman, ini kita harus buat rileks dulu dari bagian atas, di bagian paha. Karena orang yang sakit lutut biasanya ini yang bermasalah. Otot pada bagian ini yang menarik tempurung lutut sehingga kadang-kadang tempurung lutut ini terkunci dan susah untuk bergerak. Lutut sakit saat dilipat, lutut sakit pada saat duduk. Jadi cara pijatnya seperti ini, tarik dari atas dulu begini teman-teman pada otot paha. Ini untuk merelaksasi pada bagian ini. Tarik dari atas ke bawah, ditarik dari atas ke bawah seperti ini ya. Di bagian dalam paha. Jangan sebaliknya, karena kalau sebaliknya justru itu akan membuat cedera pada bagian otot paha. Nah jadi teman-teman bisa dilakukan video ini untuk orang yang sehat maupun orang yang sakit. Nah jadi ini penting untuk lutut yang sakit dan lutut yang sehat. Kalau untuk lutut yang sehat adalah kita jaga elastisitasnya. Nah saya berharap teman-teman pada saat menonton video ini, silahkan untuk mendukung kami dengan cara. Klik subscribe dan setelah menonton, klik tulisan like dan bagikan. Jika ada pertanyaan seputar video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Tekan di bagian ini. Ini otot yang kaku biasanya. Nah ini, urat di bagian samping ini yang kaku. Otot yang di samping ini kaku. Jadi kita relaksasi dulu seperti ini. Hanya menekan-nekan, tekan, angkat, tekan, angkat sampai ke ujung ini. Ujung ini kita tekan sedikit dan gerakkan. Kemudian setelah itu teman-teman, biasanya orang yang lututnya sakit, itu rata-rata otot ini mengunci ya, otot paha bagian ujungnya itu terganjal dari bawah. Nah ini, ya. Ini agak sakit teman-teman. Ini. Ini ada tarikan otot yang mengeras di sini. Bahkan tulang dari bawah pun ikut menonjol biasanya. Karena tidak seimbang tarikan ototnya. Nah ini dia teman-teman. Ini terasa agak sakit. Nah kemudian, kita goyang pelan-pelan di bagian ini. Tekan-tekan di sini. Tapi jangan menekan di bagian samping bawah, karena di sini tidak boleh dipijat. Tidak boleh ditekan terlalu keras. Kemudian kita gerakkan dengan cara menekan-nekan seperti ini di bagian depan. Dan gerakkan seperti ini. Nanti bagaimana kita menggerakkan ini, itu dari posisi pada saat orang yang kita pijat tengkurap. Jadi dilewat dulu sampai sebatas itu, kemudian kita relaksasi bagian bawah lututnya. Nah jadi lutut yang sakit secara otomatis biasanya yang sakitnya di bagian ini, di bagian ini, dan di bagian belakang yang terasa mengganjal, dan susah untuk dilipat. Ini bisa dilakukan untuk orang yang sehat, untuk orang yang sakit, cara pijat lututnya, juga yang cedera pada bagian lutut. Jadi nanti, ada yang cedera olahraga, bisa diterapkan. Jadi teman-teman, silakan untuk subscribe, dan, bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada semua orang, di Youtube, supaya banyak orang yang tahu, bagaimana cara mengatasi lutut yang sakit. Ini ditekan dari bawah ke atas, di bagian luar tulang kering, ini untuk merelaksasi urat yang berhubungan dengan bagian lututnya. Jadi, kita relaksasi dulu pada bagian ini, supaya urat-urat pada bagian ini, yang tertekan, yang mengakibatkan rasa sakit, itu bisa kembali rileks uratnya. Ototnya bisa kembali pada posisinya, sehingga lutut pun bisa digerakkan dengan baik. Nah, tarik dari atas ke bawah kembali di bagian ini, tapi jangan menekan lagi terlalu keras di sini. Ini hanya ditarik saja sampai sebatas ini. Kemudian, kita tekan juga dari arah luar begini. Ini untuk membuat rileks ujung otot paha, yang bagian atas, yang kadang-kadang, itulah yang membuat tempurung lutut jadi tertekan. Kemudian, kita relaksasi di sini, dan menggerakkan urat ini. Ini ada hubungannya. Ini ada hubungannya dengan yang sakit di bagian ini. Nah, kemudian, seperti biasa, kita tekan lagi di belakang mata kaki, dan ini ditarik dari atas ke bawah. Ini ditarik dari atas ke bawah untuk mengurai otot betis yang ketarik ke atas untuk kasus orang yang sakit pada bagian lutut. Biasanya, itu otot betis rata-rata mengganjal di belakang. Sehingga, itu yang mengakibatkan rasa sakit yang hebat. Nah, ini termasuk Pak Anas ini, dari Mas Ambah, Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Saya terapi di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Nah, ini agak sakit pada bagian belakang lutut. Jadi, kita raba-raba gerakkan di bagian belakang lutut, seperti ini, teman-teman. Digerakkan seperti ini, tapi tidak terlalu frontal. Digerakkan saja, ditarik, tarik, seperti ini. Kemudian, setelah kita menarik-narik seperti itu, kita tarik dari atas ke bawah seperti ini. Ini bisa untuk lutut yang sehat, untuk menjaga supaya lutut tetap sehat. Ini bisa juga untuk orang yang sakit lutut, bisa juga untuk yang cedera lutut. Nanti, teman-teman bisa melihat tips dari arah pada saat pasien tengkurap untuk mengembalikan posisi bantalan tulang di lutut, dan juga untuk mengembalikan posisi bantalan tempurung lutut. Nanti saya bagikan, jadi terus lanjut menonton. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan tekan tulisan subscribe. Kemudian, setelah menonton, bagikan video ini, dan tekan tanda suka. Ya. Tekan begini di jari kaki, ini untuk merelaksasi uratnya dulu, teman-teman. Nanti dari arah sebelah, teman-teman bisa lihat di bagian lutut kanan. Nah, seperti itu. Jadi, yang kiri sudah dari arah depan, nanti dari arah belakang juga ada. Nah, jadi biasanya, lutut orang yang menderita, ya, sakit lutut itu, nah ini susah bergerak tempurung lututnya. Nanti bagaimana caranya supaya ini bisa bergerak, tidak terkunci seperti ini, teman-teman, ikuti nanti pada saat posisi tengkurap. Nah, ini dari atas ke bawah di bagian paha. dari atas ke bawah. Pak Mumin, boleh nggak dari bawah ke atas? jangan. Karena kalau dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, didorong seperti ini, itu bisa melawan serat-serat otot, dan bisa mengakibatkan cedera pada otot paha. tanda cedera otot paha itu setelah selesai pijit, sakit, dan biasanya ada kebiru-biruan. Itu banyak sekali kasus salah pijit seperti itu, sehingga, saya merasa perlu menjelaskan, bahwa cara pijit yang benar, perlu saya sampaikan, sehingga, tidak ada lagi kasus orang yang salah pijit. Tidak ada lagi kasus yang, cedera otot setelah selesai pijit. Tidak ada lagi rasa sakit setelah selesai pijit. Jadi ini dari atas ke bawah, di bagian otot paha. Karena kalau kita pijit dari bawah ke atas, mendorong seperti ini, itu melawan struktur, jaringan otot, yang apabila ditekan terlalu keras, apalagi bisa mengakibatkan cedera. Kemudian kita gerak-gerakkan di sini. Nah, kemudian kita relaksasi dari bawah. Dipijat seperti ini dari bawah ke atas, di bagian luar, ini untuk merelaksasi urat yang berhubungan. Jadi ini adalah prinsip pijat relaksasi dan pijat refleksi, di mana kita menekan pada bagian yang satu, tentunya supaya, bisa, berefek pada bagian yang lain. Itu prinsip pijat refleksi. Jadi bagaimana kita menekan di satu titik, anggota tubuh yang lain, urat-urat yang lain, sarap-sarap di tubuh kita, itu merespon. Jadi itu maksud daripada pijat refleksi. silakan disimak, dan yang belum subscribe, silakan tekan tulisan subscribe. Nah, jadi nanti teman-teman, akan ada, pada saat posisi tangkurat, teman-teman bisa melihat, ini belum bisa goyang ini. Nah, ini masih terkunci dan sakit, Pak ya. Ini sakit kalau digerakkan, teman-teman. Jadi, nah, kemudian kita tekan-tekan di sini. Ini untuk menggerakkan, ya, supaya otot-otot di bagian ini, ya, urat-urat di bagian ini, menjadi rileks. Nah, kita tarik seperti ini, kemudian kita tarik juga otot betis lagi. Nah, ini agak sakit ini, tuh. Sampai Pak Anas bergerak, teman-teman. Nah, ini cara tariknya sama seperti yang di sebelah tadi. Kita urai dulu otot betis yang bermasalah. Ini lutut sakit susah dilipat, ya. Ini sudah ketergantungan minum obat selama 6 tahun, Pak, ya. Nah, sudah ketergantungan minum obat selama 6 tahun. Jadi, teman-teman, kita ulangi kembali, tarik dari atas ke bawah. Nah, ini sampai terangkat badan, artinya ini rasa sakitnya hebat. Tapi, cara menghilangkan rasa sakit di sini, kita tarik dari atas ke bawah seperti ini. Ditarik dari atas ke bawah seperti ini. Jadi, ditariknya itu, cuma menempel itu tangan, ya. Tidak menekan terlalu keras, tapi menarik. Menarik dari atas ke bawah untuk merelaksasi otot yang bermasalah di betis, untuk mengurai supaya otot betis kembali rileks dan tidak sakit lagi. Nah, ini tadi sakit sekali, sekarang sudah mulai berkurang. Tidak seperti tadi, Pak, ya? Nah, ini sudah mulai berkurang, teman-teman. Silakan subscribe, like, dan bagikan video ini. Tekan dari atas ke bawah, seperti ini. Dari atas ke bawah, seperti ini. Kemudian, kita cek. Ini sudah mulai ada pergerakan sedikit setelah dipijat, teman-teman. Sudah mulai berkurang sakitnya, Pak, ya? Nah, ini sudah mulai berkurang sakitnya. Bagaimana supaya rasa sakitnya hilang, ya? Dan, tidak sakit lagi, ya? Balik badan, boleh. Nah, sekarang kita lihat, teman-teman, dari arah belakang. Nah, dari arah belakang, kita relaksasi dulu seperti ini, ya? Teman-teman bisa lihat. Ini ditarik dulu begini, supaya nanti pada saat kita memijat pada bagian lutut, melakukan treatment pada lutut, itu tidak sakit. Nah, tapi kita harus relaksasi secara keseluruhan dari atas, seperti ini. Karena biasanya, orang yang sakit pada lutut, itu bagian ini juga ikut sakit. Itulah yang membuat orang yang lutut sakit itu susah bergerak, karena sampai ke bagian ini, terasa sakit juga. Nah, kemudian kita relaksasi dulu. Tekan-tekan di bagian paha, seperti ini, teman-teman. Kemudian, kita tarik di otot paha, ya? Dari atas ke bawah, di sini, ya? Jadi, prinsipnya, kalau untuk otot paha, teman-teman, itu, jangan memijat dari bawah ke atas. Sama seperti di bagian betis belakang. Kecuali di depan tadi, pada bagian luar tulang kering, itu harusnya di... harusnya di... coba di ini, ya? Dicoba di... pijat dari... di bagian tulang kering, pijat dari bawah ke atas. Nah, ini, teman-teman, ya? Nah, kemudian, kita goyang-goyang begini dulu, untuk merelaksasi otot paha, sebelum masuk ke treatment lututnya. Nah, kemudian, untuk lutut, relax, Pak. Biar saya yang gerakkan. Ya, ini kita lipat sedikit, teman-teman. Biar saya yang gerakkan, Pak. Ya. Diangkat begini. Minta orang yang kita pijat, pasien yang kita pijat, orang yang mendapatkan treatment, untuk tidak menggerakkan. Hanya kita yang menggerakkan, teman-teman, ya? Jadi, ini tangan saya di bawah, menggenggam dengkulnya. Kemudian, gerakan perlahan-lahan. Gerakan perlahan-lahan seperti ini. Kemudian, tekan di sini, ya? Ditekan di sini. Ini untuk membuat relax urat di bagian lutut, ya? Tekan begini dulu. Ditekan begini lagi. Digenggam. Digenggam sambil meluruskan. Jadi, menggenggam seperti ini di bawah sambil meluruskan, teman-teman. Supaya tidak kesana-kemari pada bagian dengkulnya, tempurung lututnya. Nah, kemudian kita gerakan seperti ini. Ini sambil saya gerakan dengkulnya, teman-teman, ya? Nah, digerakkan. Kemudian, masuk dua tangan. Menggerakkan ke atas, ke bawah. Ke atas, ke bawah. Jangan ke kiri-kanan, ya? Jadi, kemudian kita tekan di sini. Urat ini yang sering jadi masalah apabila posisinya tidak pada tempatnya. Ini belum muncul. Bagaimana supaya muncul urat ini? Kita coba ambil posisi seperti ini, ya? Ini menahan. Kemudian kita tekan ini. Kaki itu cuma menahan, tidak menginjak. Hanya menahan supaya posisi pergerakan ini tidak kemana-mana. Ini untuk mengatur posisi bantalan tulang yang ada di bawah. Direnggangkan, tarik, kemudian tekan. Renggangkan, tarik, kemudian tekan. Jadi, itu cara mengatasi lutut yang sakit. Nah, sekarang kita cek, teman-teman, ya? Ini kita cek kembali. Digerak-gerakkan dengkulnya. Kemudian, kita tekan pada bagian ini. Tekan pada bagian ini, tapi jangan menekan pas garis yang ada di sini. Di atasnya. Ditekan di atasnya. Kemudian, coba dilipat pelan-pelan. Tapi, ini pas di garisnya. Biar saya yang gerakkan dulu sementara, Pak. Sekarang kita lipat, teman-teman. Ini sudah berkurang rasa sakitnya. Panas. Sudah berkurang sakitnya, Pak. Oke. Nah, ini ketiduran, teman-teman. Karena enak dipijatnya. Jadi, yang baik itu adalah kita jangan bikin orang yang dipijat stres. Tetapi, bagaimana supaya dia menikmati pijatannya. Nah, luar biasa. Sampai ketiduran. Padahal ini orang sakit lutut. Sudah berkurang sakitnya, Pak? Ini sudah berkurang, ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lipat-lipat. Tapi melipat sambil ini ada gerakan tangan saya. Perhatikan. Pada saat saya melipat. Ini saya tarik ke sini sedikit, teman-teman, ya. Ini saya tarik sedikit. Karena biasanya orang yang lututnya sakit, urat yang di samping ini bergeser. Urat yang di sini juga bergeser. Jadi, kita tarik begini. Set. Nah, tarik begini sedikit, kemudian lipat. Tarik begini sedikit, kemudian lipat. Tarik sedikit begini, kemudian lipat. Nah, ini sudah hampir rapat. Tidak sakit, Pak? Tidak sakit. Biasanya tidak bisa sampai begitu, Pak. Tidak bisa sampai begini. Jadi, teman-teman, saya kasih tutorial itu sambil terapi pasien. Jadi, ini bukan sekedar kepentingan konten, teman-teman. Saya sambil terapi sehingga, teman-teman, bisa mempelajarinya dengan baik untuk membantu orang-orang di sekitar Anda. Ya. Jadi, teman-teman, saya buat konten punya kepentingan bukan untuk viral. Tetapi, saya merasa punya tanggung jawab bahwa jika saya mengetahui sesuatu yang saya anggap benar, maka saya harus membagikannya kepada orang lain. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan videonya. Nah, setelah itu nanti masuk ke yang sebelah kanan. Ini yang sebelah kiri sudah mulai agak relax. Nanti kita lihat, teman-teman, bagaimana Pak Anas memperagakan lutut yang tidak sakit. Nah, begitu ya. Nah, jadi, Alhamdulillah, teman-teman, ini dilipat. Sudah tidak sakit, Pak? Tidak sakit lagi? Tidak. Nah, ini, teman-teman, sudah tidak sakit lagi nih. Ya. Ini sudah lepas, sudah relax di bagian ini. Nah, karena biasanya, urat yang bermasalah, ya, boleh ditunjukkan, ini yang bermasalah pada bagian ini dan di samping luar. Nah, jadi caranya bagaimana? Ketika kita melipat seperti ini, maka ini ditarik ke bawah. Begini. Ini ditarik ke arah luar sedikit, tapi tidak menarik terlalu keras. Mengikuti saja ototnya. Ini sudah berkurang rasa sakitnya. Betul, Pak Anas? Iya. Ini sudah tidak sakit? Tidak. Tidak. Iya. Dan ini sudah hampir rapat, teman-teman. Ini rapat, ya. Luar biasa. Jadi, ini tanpa rasa sakit lagi. Betul, Pak Anas, ya? Iya, Pak. Tidak sakit lagi. Ini tidak mungkin bohong karena tentara, teman-teman. Ya. Tentara, ya. Nah, bagikan videonya, teman-teman, ya. Nah, jadi, ikuti kami dengan cara subscribe, like, dan bagikan. Sekarang, lutut kiri sudah beres. Kita pindah ke lutut yang sebelah kanan. Nah, teman-teman bisa lihat tetap dari arah yang sama supaya tidak keliru. Nah, ini ditekan-tekan dulu di sini. Kemudian ditekan lagi ke bawah. Terus direlaksasi di sini. Di relaksasi begini, teman-teman. Kemudian, kita tarik dari atas ke bawah di bagian otot paha. Seperti ini. Ya, jangan dari bawah ke atas karena melawan struktur otot itu sendiri. Ya. Kalau dari bawah ke atas itu akan mengakibatkan cedera pada otot. Tandanya adalah setelah selesai pemijatan ada rasa sakit. Kemudian yang kedua, setelah selesai pijat biasanya ada tanda biru yang tertinggal, memar. Itu artinya cedera otot terjadi. Nah, ini caranya, teman-teman. Tadi dari arah sebelah mudah-mudahan lebih jelas karena dari sudut yang berbeda. Ini kita pijat begini. Lipat sedikit. Dilipat sedikit. Ini belum terlalu parah, tidak separah yang sebelah. Ya. Nah, ini kita tarik goyang-goyang begini, teman-teman. Kemudian kita tekan urat ini ya. Tekan urat ini. Kemudian untuk mereposisi bantalan tulang yang ketarik, ini kita injak. Tapi tidak menekan, hanya menahan. Kita tahan seperti ini menggunakan kaki. Dan tekan. Tarik-tekan. 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 Begini, teman-teman ya. Nah, jadi apabila lutut sakit, apabila lutut susah dilipat, apabila ada cedera lutut, coba ikuti tutorial video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Seperti sekarang, bagaimana saya terapi Pak Anas, Alhamdulillah lutut sudah bisa dilipat tanpa rasa sakit. Biasanya sakit sekali. Betul Pak Anas? Betul. Nah, sekarang kita masuk kedua-duanya lagi. Seperti ini. Ini yang digerakkan tempurung lutut. Atau dengkulnya. Atau tulang yang seperti ini ya. Batok lutut. Nah, begini. Kita tarik begini. Goyang-goyang. Kemudian setelah itu, kita tekan pada bagian ini. Tarik ke arah luar. Tekan bagian ini. Menarik begini. Tapi menariknya itu tidak lebih dari 2 cm. Goyangannya, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat ini sudah bisa terlipat. Ini sudah bisa terlipat. Biasa tidak bisa begini, Pak? Selama 6 tahun tidak bisa begini? Tidak bisa. Tidak bisa. Alhamdulillah, teman-teman. Ini berkah yang luar biasa. Berkah buat teman-teman juga yang menonton. Karena saya sambil terapi Pak Anas. Alhamdulillah, lutut Pak Anas sudah bisa terlipat tanpa rasa sakit. Ini bukan rekayasa. Ini bukan sekedar konten. Pak Anas tinggal di Desa Labak ya. Di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Tepatnya dari arah Masambah. Di Kota Masambah, Desa Labak, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Video ini saya buat di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Dan disaksikan oleh keluarga beliau. Ada ya, keluarga beliau. Betul, ini sakit lutut. Jadi ini bukan sekedar konten, teman-teman. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya setelah menonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat di platform Youtube. Nah, ini teman-teman. Kita relaksasi. Untuk membuat supaya tidak kembali lagi sakit lututnya. Ini harus dimapankan otot betisnya. Supaya otot betis tidak ketarik lagi ke atas, ini didorong ke bawah. Perhatikan tangan saya. Ini arahnya berbeda. Ini arah teknik yang mungkin jarang diketahui oleh orang lain. Cara untuk merelaksasi otot betis yang sakit. Betis kalau pegal di malam hari. Betis terasa kadang mau ketarik ototnya ke atas. Tekan begini dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Jangan lupa subscribe channel Youtube Tukang Pijet Terganteng Sedunia.